Saya mau beli dua, tapi saya nggak punya duit, punya kertas, boleh nggak? Boleh, boleh, nggak apa-apa. Bisa, kadang-kadang sama aja. Kalau yang ada kita jalanin itu, hasilnya sama aja. Pertama, kunjungan sama kawan-kawan. Sharing. Terus kadang-kadang memang kita dimasukkan dari pertanian ya. Sebenarnya, sekarang kan musim kemarau ini, kita lari dulu. Biasanya, penghasilannya berapa per harinya? Per hari. Kalau situasi seperti kayak gini, cuaca, itu paling tinggi bisa mencapai 250. 250. Karena kita menguji termosnya. Kalau kita udah siap, rencana kita rame gitu ya. Karena rame, itu bisa mencapai 700-an. 700 ribu. Karena kita udah persiapan dari rumah bawahnya, kan? Ini mengukur dengan keadaan. Gitu. Sampai 700. Ini untuk bahannya bikin sendiri apa? Udah jadi? Udah tinggal jual? Ini bahannya kita bikin sendiri, ngolah sendiri. Ngolah sendiri? Iya. Ngolah sendiri. Dan juga, kita buat ini esnya. Mas Bro, esnya ini kita buat sengaja dari air matang ya. Kita buat es dari matang, walaupun dimakan siang, malam, maling. Enggak, sudah menaruh. Nah, sudah menaruh. Nah, tetap menjaga penatan. Mau diminum setiap malam juga. Ini oke, pokoknya. Sip. Nama esnya, es dawet AA ya? Iya, namanya es dawet AA. Di sini, ini nomor HP-nya. Oh, ada nomor HP-nya juga? Ada pesanan. Wah, bisa pesan online ya? Berarti, ini mah perusahaan sendiri ya? Bukan setoran kayak yang lain ya? Bukan. Ini mah perusahaan. Perusahaan sendiri punya akang. Siapa sih? Akang Kalusenel. Oh, Kalusenel. Iya, iya, iya. Kalau di lain tempat, Rp3.000. Bisa bayar salat. Akai bisa. Makanin kelas ini. Target Rp5.000 saja. Oh, iya. Ngomong-ngomong ini bisa dibungkus ya? Bisa, bisa. Saya mau beli dua. Tapi saya nggak punya duit. Punyanya kertas. Boleh nggak? Boleh, boleh. Nggak apa-apa. Dua gelas ya. Dua gelas. Tuker dengan kertas itu ya. Ini, lihatinlah. Es-nya masih segar ya. Ini es. Dawet AA. Nah, dari air matang. Saya memilih antara yang ini. Yang mana? Set, set. Ini. Nah, teman-teman, berapa? Kita lihat. Wow, 25 ribu. 25 ribu, teman-teman. Yang ini 25 ribu, teman-teman. Padahal, untuk yang ini. Yang ini ada yang 30 ribu. Yang ini ada yang 35 ribu. Tapi sudah rejeki ya, mas ya? Rejeki Mas Galuh ini 25 ribu, teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah 25 ribu, guys. Selamat ulang tahun buat anak saya, Muhammad Adj. Al-Sahlin. Selamat panjang umur. Amin. Selamat panjang rejekinya. Dan mohon doanya juga, ini Mas Galuh, soalnya sekarang Maman ADJ Channel sudah mau 30 ribu subscribe. Alhamdulillah. Mudah-mudahan, mudah-mudahan nanti makin naik subscribe-nya. Baru 29 ribu sekian. Alhamdulillah, teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Ini sebetulnya kalau Kang Galuh pilih yang 35 ribu agak lumayan sih. Tapi yaudah kita kasih yang ini aja. Semoga ini bermanfaat buat Mas Galuh, buat usahanya. Untuk usaha-usaha yang seperti ini, kita dukung, teman-teman. Kalau bisa, nggak aus juga beli aja. Soalnya buat ngejalanin perekonomian ya. Supaya rada perekonomian kita rakyat kecil ini berjalan. Amin. Kita bungkus lagi dulu ya, guys. Kalau saudara-saudara, jangan lupa di Bantu like, subscribe, dan share ya sebanyak banyaknya. Dan juga jangan lupa wampir ke Sdawat AA yang setiap hari manggal di daerah Bensam ya, Jembat Kelarah, Lampung. Padang Cermin. Teruk pandan ya. Teruk pandan. Di sini kita setiap harinya selalu standby. Ya buat ade ya, semoga kekolahnya tambah pinter, diberi kesehatan, berbakti kepada orang tua ya. Murut bagi Tenggara dan bangsanya berguna ya. Amin. Amin. Salim dulu ade salim. Alhamdulillahiru alamin ya. Nah ini bingkisan dari Galuh Channel. Hati-hati ya, Mas Pro ya, di calang. Saya duga ini, kirain ini gak ada duitnya ini. Kirain kosong seperti ini. Beli es dawat, tuker kertas kayak gini. Ternyata ada berisi Rp25.000 dalam dua gelas. Alhamdulillahiru alamin ya Pak Alamin. Amin.